Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Bola TV Bolanya Anak Medan Oke kali ini kita akan membahas kembali tentang tim kebanggaan kota Medan Yaitu PSMS Medan Begini beritanya PSMS Medan resmi perpanjang kontrak Haripatwa Nasution Dan ex pemain Persela Lamongan jelang Liga 2 2022 PSMS Medan telah resmi umumkan perpanjang kontrak Haripatwa Nasution Dan ex pemain Persela Lamongan Imam Budi jelang Liga 2 2022 Manajemen PSMS Medan melalui akun Instagram ofisialnya Mengumumkan kembali perpanjangan kontrak 3 pemain tim Ayam Kinantan untuk Liga 2 2022 3 pemain musim lalu yang kembali memperpanjang kontraknya di PSMS Medan Yaitu Hari Nasution Hamdi Sula dan Imam Budi yang bergabung dari Persela Lamongan Imam Budi yang berposisi sebagai gelandang bergabung dari Persela Lamongan ke Ayam Kinantan Pada putaran kedua Liga 2 2021 Mantan pemain Persela Lamongan itu tampil gemilang bersama PSMS Medan Di putaran kedua yang membuatnya kembali direkrut manajemen Ayam Kinantan di Liga 2 2022 Namun dari 3 pemain yang kembali memperkuat PSMS Medan di Liga 2 2022 Yang menjadi perhatian yaitu Hari Patwa Nasution Yang musim lalu minim bermain Hari Patwa Nasution hanya tampil 1 kali memperkuat PSMS Medan Di putaran kedua Liga 2 2021 saat melawan Sriwijaya FC Sebelumnya manajemen PSMS Medan telah mengumumkan 3 rekrutan pemain baru Hasil dari seleksi atau trial yang dilakukan 3 pemain muda hasil trial yaitu Pardan Harahap Martua Sandeni Sidabutar dan Richard Turnip Yang pilih oleh pelatih Ipu Tugede Ipu Tugede memiliki keyakinan Pemain muda PSMS Medan yang asli berasal dari sumut ini Memiliki potensi yang akan mengikuti jejak Legimin Raharjo dan Saktiawan Sinaga Sudah lama PSMS Medan tidak memiliki sosok pemain Seperti Saktiawan Sinaga dan Legimin Raharjo Serta Mahyadi Panggabean Kata Ipu Tugede Pelatih PSMS Medan mengatakan dirinya akan berusaha Memberikan waktu dan kesempatan 3 pemain muda itu untuk memperkuat tim kebanggaan warga sumut Saya pikir mereka generasi baru PSMS Medan Yang harus diberikan kesempatan Dan saya harap mereka jangan cepat putus asa Karena dengan potensinya ujar Ipu Tugede Selain 6 pemain yang resmi diumumkan oleh manajemen PSMS Medan Akan ada nama-nama yang akan kembali diperkenalkan Nama-nama baru yang diperkirakan akan diumumkan oleh manajemen PSMS Medan Seperti Supardinasir dan Arief Suyono Oke itulah tadi berita singkat tentang tim kebanggaan kota Medan Yaitu PSMS Medan Mari sama-sama kita doakan agar tim berjuluk Ayam Kinantan ini Bisa mengarungi Liga 2 dengan sempurna Dan dapat melenggang kembali Atau promosi di Liga 1 musim depan Amin Amin Ya Rabbal Alamin Ribak Sude Horas Terus dukung channel Bola TV Agar lebih berkembang lagi Jangan lupa subscribe, like, and share Serta berikan komentarnya Terima kasih Salam sehat semuanya Amin